Oh ya, sekarang kita harus mengaduknya. Oh astaga, seca mataku jatuh. Nah, sekarang mereka semuanya jadi berantakan. Aku sangat menyukai krim kacak. Aku bisa memakannya tanpa henti. Sophie. Dan restoranku punya hidangan terbaik. Chef. Aku senang kalian semua berkumpul untukku. Aku rasa saatnya mulai tantangan kuliner kita. Baiklah, mari kita mulai dengan semangka. Hanya saja aku yang menginginkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa? Hmm, kenapa semangka? Menurutku Molly juga akan senang bersamanya. Dan sekarang aku bisa istirahat. Oh, aku suka banget video ini. Oh, beratnya. Koki, tolong bantu aku. Aku hampir saja memecahkannya. Oh, Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Ya, semua baik-baik saja. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita akan mulai memasak. Pertama, aku perlu memotong bagian atasnya. Nah, seperti ini. Hati-hati. Selanjutnya, aku akan pakai blender untuk menghaluskan bagian dalamnya. Yang penting adalah melakukannya dengan hati-hati. Kalau tidak, aku juga akan kotor. Nah, seperti ini. Hmm, Nenek. Kamu membuat sesuatu dari semangka biasa itu membosankan. Dan aku akan mengambil jalan yang lebih sulit. Aku sudah menguleni adonan yang sekarang aku perlu tuangkan ke dalam cetakan. Nah, selanjutnya, hampir siap. Lalu, aku akan mengambil sekitus cair yang rasanya sama enaknya dengan permain karet klasik. Dan menemangkan tabung ke dalam berbagai bentuk. Ya, inilah yang aku butuhkan. Sekarang kita tuangkan stikel di atasnya. Hmm, ini memberikan warna yang berbeda pada adonan. Setiap cetakan memiliki warna yang hebat. Lihatlah betapa cantiknya mereka. Nah, sekarang kita perlu memasukkan wajan ke dalam oven agar adonannya bisa matang. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Lalu, aku perlu menambahkan gelatin ke semangka. Dan aku akan membuat permen. Nah, tambahkan juga madu ke dalam sana. Oh, ini sangat berat. Tapi tidak apa-apa, aku masih bisa melakukannya. Nah, ada apa itu? Oh, lebah. Dari mana dia datang? Eh, berhenti. Sekarang aku akan menangkapmu. Ambil ini. Nah, sana. Eh, hati-hati. Kamu jangan menyerangku. Wih, apa ini lebah? Aduh. Ups, sepertinya aku tidak hanya menyingkirkan lebah. Tapi aku tidak ada hubungannya. Oh, itu tadi menyakitkan. Oh, video baru. Terima kasih. Nah, sekarang mereka harus ditumpuk satu sama lain dan dilapisi dengan krim secara menyeluruh. Nah, ini pasti jadi hebat. Nah, bagus. Sekarang lanjutkan dengan mengoleskan krim di atasnya. Nah, selanjutnya kita akan memakai spatula untuk membuatnya menjadi rata. Selalu, kita akan memakai warna hijau. Nah, ini akan menjadi lukisan yang sangat indah. Aku akan pakai ini untuk mengacat semangka aku. Eh, aku yakin ini akan jadi sangat hebat. Nah, semuanya sudah siap. Bagaimana menurutmu tidak bisa dibedakan dari aslinya? Ya, itu menarik. Tapi jeli semangka juga sangat enak. Nah, lihat saja berapa banyak jumlahnya. Wow. Nah, sekarang kita perlu memotong beberapa bagian dengan hati-hati. Dan meletakkannya di atas piring. Aku yakin Molly pasti akan sangat senang. Wow, semua orang punya semangka yang tidak biasa. Apa aku akan kalah? Tapi tunggu dulu. Aku akan menemukan fanta ke dalam semangka. Nah, sekarang ini pasti akan jadi hebat. Aku akan memiliki semangka yang tidak biasa. Molly, sekarang waktunya untuk memilih. Wow. Sophie, kenapa kamu menaruh botol kosong di dalam semangka? Ini sangat aneh. Tapi baiklah, aku akan memotong semangkamu untuk mencobanya. Wow. Aku belum pernah melihat semangka biru sebelumnya. Dan rasanya sungguh luar biasa. Hmm, sangat segar. Hebat, Sophie. Sekarang mari kita lihat apa yang nenek buat untukku. Hmm, semangka transparan yang tidak biasa. Wah, apa ini ya? Sebuah permen? Oh, chef. Ini adalah kerjaan yang hebat. Aku belum pernah melihat kue berbentuk semangka sebelumnya. Dan rasanya luar biasa. Sepertinya pemenangnya sudah jelas. Ya, semuanya menang. Oh, itu hebat. Persahabatan menang. Kita hebat. Kali ini aku mau popcorn. Nah, bisakah kalian membuatnya? Tentu saja itu mudah. Untuk melakukan ini, aku perlu merebus jagung dengan cepat. Nenek, kamu tidak perlu merebus jagung. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memanaskannya. Misalnya, dengan pengering rambut, ini akan pasti membantu. Pertama, kita akan menaruhnya di piring dan mulai menyembutnya dengan panas. Astaga, Sophie. Apa ini? Sophie, cukup hentikan. Pengering rambutmu membuat butiran berterbangan ke arahku. Sekarang kamu harus mengeluarkan itu dari telingaku. Hei, cukup. Apa yang kamu lakukan? Kenapa aku? Hmm, Nenek. Kamu harus hati-hati. Oh, itu semua karena dia. Oh, itu saja tentu saja bukan aku. Hei, apa itu omong kosong? Baiklah, ini pengering rambut tidak berhasil. Aku akan memasaknya secara berbeda. Aku akan pakai cetakan waffle. Kita masukkan beberapa biji popcorn ke dalamnya dan tambahkan beberapa nutella untuk membuat popcorn rasa coklat. Nah, sudah siap. Selagi memasak, aku juga akan menikmati nutella aku sendiri. Oh, hebatnya. Nah, aku akan membuat popcorn dengan cara lama. Yaitu di pengorengan. Aku akan menambahkan marshmallow ke dalamnya. Itu akan membuat popcorn lebih enak. Nah, yang penting kita harus menutupnya. Oh ya, lihatlah bagaimana popcornnya mulai meledak. Hmm, terlihat sangat hebat. Sekarang popcornnya membentang seperti keju di atas pizza. Dari masa yang dihasilkan, itu akan membentuk bola-bola yang akan aku tempatkan dalam cetakan. Ternyata bukan hanya popcorn, tapi makanan penutup yang sangat hebat. Ini keren abis. Nah, bagaimana kamu menyukainya, Nenek? Hmm, tidak buruk. Ngomong-ngomong, jagungku juga sudah siap. Aku pikir cucukku akan senang dengan ini. Sepertinya dia jadi popcorn yang hebat, apalagi jika aku mengolesinya dengan mentega. Ya, ini pasti sangat enak. Sangat menggugah selera. Ini pasti terlihat hebat. Oh, dari mana bau gosong itu? Oh, astaga. Sepertinya ada yang terbakar. Hei, Sofine, cukup bermain. Lihat popcornmu terbakar. Halo? Oh? Astaga, popcornku. Ya, semuanya jadi berantakan. Ah, baunya juga mengerikan. Aku harap dia suka popcorn sedikit gosong. Sekarang kita akan cari tahu. Astaga, apa ini sampah terbakar? Aku bahkan tidak akan mencobanya. Dan aku suka jagung ini. Aku dengan senang hati mau mencobanya. Tentu saja ini bukan popcorn, tapi rasanya tetap sangat lezat. Oh, wow. Chef, kamu mengejutkanku lagi. Dia menyiapkan sesuatu yang sangat cerah dan menggugah selera. Wah, ini sangat lezat. Ya, inilah yang jadi pemenang kali ini. Hure, aku tahu. Popcornku akan membuat semua orang senang. Di ronde ketiga, aku ingin kalian membuat sesuatu yang lebih serius. Burger. Bisakah kalian membuatnya? Oh, itu mudah. Kamu tidak tahu betapa banyak burger yang aku buat sepanjang karirku. Tentu saja kamu harus mulai dengan daging cincang. Bagaimanapun, potongan daging adalah dasar burgernya. Cukup dengan memeras daging cincang dari daging sapi berkualitas. Jika kamu punya daging cincang, kamu perlu merica dan juga memberi garam. Lalu membentuk potongan daging. Ini juga akan sangat mudah dilakukan. Nah, sedikit lagi dan semuanya akan siap. Nah, sekarang kita akan memasukkan potongan daging ke dalam penggorengan agar siap secepat mungkin. Yah, baunya sangat enak. Hmm, bagaimana cara memotong dua irisan daging kecil? Ah, itu dia. Sofika mau menyelamatkanku. Kaleng pringas ini pasti sempurna. Nah, sekarang kita akan menaruh dia di penggorengan. Nah, saat irisan daging sedang dimasak, aku akan menemukan saus tomat di atas roti. Lalu menambahkan bahan lainnya. Nah, sekarang dan burgerku sudah siap. Tambahkan sedikit tomat, keju, dan daging lagi. Tentu saja semua perlu ditutup dengan roti lainnya. Agar semuanya tetap utuh, aku akan menusuk burgernya dengan tusuk sate. Hmm, nenek, itu adalah burger yang sangat biasa. Burger besar pasti lebih baik. Inilah yang aku buat. Aku akan menambahkan saus sebanyak mungkin ke dalamnya. Lalu potongan daging raksasa. Tambahkan bawang bombay utuh. Dan juga daging yang super besar ini. Lalu tambahkan tomat. Dan juga kita dengan hati-hati mencincang semuanya. Wah, ini semua hebat. Lalu tambahkan sedikit keju. Lalu atasnya kita taruh roti besar lainnya. Oh tidak, bagaimana ini? Aku belum menyiapkan apapun. Kita harus segera membuat burgernya. Semakin banyak keju, pasti semakin enak. Nah, ini masih belum cukup. Nah, sekarang tambahkan keju. Dan juga ini tambahkan lainnya juga. Hmm, ayo kita tambahkan lebih banyak keju lagi. Nah, ini baru urusan lain. Lihat saja menara ini. Ini pasti akan sangat lezat. Nah, sudah siap. Oh tidak, semuanya jatuh. Bagaimana ini? Oh, kamu merusakkah mahakarya aku? Oh, dasar. Hmm, apa yang terjadi dengan kalian? Aku tidak akan makan dua dari tiga burger ini. Sama sekali tidak cantik. Tapi aku dengan senang hati mencogak burger kecil yang lucu dari nenek. Wah, ini sangat indah. Hmm, rasanya sangat lezat. Inilah yang terbaik yang bisa dinikmati. Ya, itu hebat. Nenek, kamu menang. Oh, hebat sekali. Aku bahagia. Segera subscribe seluruh kami agar kamu tidak melewatkan tetangan lezat dan menarik yang sama. Akan lebih menarik lagi di seluruh kami. Jangan kemana-mana dan sampai jumpa lagi.